Oke guys, balik lagi bersama Mr. Bohem disini Oke, kali ini Mr. Bohem mau nunjukin cara mining Bitcoin, bos Oke, penjelasannya dan alat yang dibutuhkan Oke, pertama ada beberapa cara mining Bitcoin Yaitu proses penambangan untuk mendapatkan Bitcoin Proses dapat dilakukan sendiri dengan alat khusus Atau bergabung dengan mining fall dan membagi keuntungan Peminat Bitcoin dan aset digita di Indonesia semakin meningkat bro Data dari Kementerian Perdagangan menunjukkan hingga bulan Mei 2021 Transaksi aset kripto mencapai Rp370 triliun bro Wih, mantap besar banget ya Namun masyarakat harus waspada dan memahami karakteristik aset kripto Aduh, cepat WAE Oke, kita lanjut Trend jual beli aset kripto diprediksi akan terus berkembang pada tahun 2020 Masyarakat Indonesia yang bertransaksi aset kripto mencapai 4 juta orang Dengan nilai transaksi mencapai Rp65 triliun Wow Data terbaru pada bulan Mei 2021 melaporkan Jumlah masyarakat yang bertransaksi aset kripto naik menjadi 6,5 juta orang Hal tersebut diungkapkan oleh Menteri Perdagangan Muhammad Lutfi Dalam webinar Kompas Talk Yang bertajuk Mengelola demam aset kripto Perlindungan investor dalam perdagangan aset kripto Nah, salah satu aset kripto yang populer adalah Bitcoin bro Hingga selasa 30 Tanggal 30, bulan 11 Bitcoin mencatatkan arus masuk terbesar dalam 5 minggu Dengan total 247 juta Menurut laporan CoinShares CoinShares bro Dalam India India Neo Republik Oke, jadi kali ini Pengertiannya gini Pengertian proses print Apa ya? Pengertian proses mining Ada beberapa cara untuk mendapatkan Bitcoin Termasuk proses mining atau menambang Bitcoin membutuhkan kombinasi perangkat lunak Dan teknologi jaringan yang terdiri dari ribuan mesin Untuk menjalankan perangkat lunak Bitcoin Tugas keduanya adalah Menyampaikan informasi transaksi Dan memperifikasi transaksi tersebut Untuk memastikan Bitcoin yang sama Tidak dapat dibelanjakan dua kali bro Nah gitu Jadi seluruh transaksi melalui proses Pertifikasi yang disebut mining Berdasarkan buku Getting Started with Bitcoin Meaning juga berparan sebagai mekanisme Untuk memproduksi dan mendistribusi Bitcoin Proses mining atau penambangan Adalah tindakan menambahkan transaksi ke blok kain Sehingga semua orang dapat menyetujui rangkaian transaksi yang sama Nah cara menambah Cara menambah menggunakan perangkat komputer bro Sebuah komputer Yang melakukan mining disebut Crypto Miner Tahu? Ngerti? Saya dua Proses mining berhubungan dengan blok kain Prosesnya dimulai dengan Perifikasi transaksi dalam Blok kain Blok kain Blok kain Blok kain Blok kain Setelah diperifikasi Transaksi akan dimasukkan ke rantai blok Untuk mendapatkan Bitcoin Nah sebelum dinyatakan sebagai transaksi yang sah Seluruh transaksi yang dilakukan pada suatu waktu Dikumpulkan ke dalam sebuah blok Untuk diperhitungkan Kalkulasi tersebut Yang dinamakan proses penambang atau mining Nah ini manfaatnya bro Manfaat dari cara mining adalah Orang yang berhasil menjadi penambang Tidak perlu mengetahui Cara menghitung dan ilmu matematika Pengguna cara mining harus mempunyai Perangkat lunak dan keras Dengan spesifikasi tinggi Untuk menambang Bitcoin bro Jadi cara mining Bitcoin Berdasarkan buku Mengenal Bitcoin dan Krito Kurensi Susah ya bro Kalau gak bisa bahasa Inggris Proses menambang Bitcoin Membutuhkan alat khusus Cara mining Bitcoin adalah Menggunakan alat Bernama ASIC Dalam kurung Application Specific Integrated Circuit Asic adalah circuit elektronika khusus yang dibuat untuk melakukan perhitungan matematis dalam sistem Bitcoin Kemampuan ASIC meliputi perhitungan spesifik yang lebih tinggi dibandingkan komputer Biasa Eh Kemampuan ASIC meliputi perhitungan spesifik yang lebih tinggi dibandingkan komputer biasa Serta daya listrik yang lebih rendah bro Jadi para penambang dapat menghasilkan Bitcoin dengan lebih efisien dari sisi biaya Beberapa hal perlu diperhatikan bro Dalam menggunakan ASIC Meliputi biaya peralatan Menyiapkan ruangan berpendingin ASIC ya ASIC mungkin Dan membayar tagihan listrik Saat mining Bitcoin sendirian Seluruh keuntungan yang didapat dari blok baru akan dimiliki sendiri bro Ganjaran atau rewat yang diperoleh seorang penambang ketika menemukan blok baru yaitu Sebesar 25 BTC satuan Bitcoin Memperoleh Bitcoin ditentukan oleh spesifikasi hardware Komputer yang memandai menggunakan alat kripto miner Adalah cara mendapatkan Bitcoin gratis Modalnya berupa hardware komputer yang memproses mining Tetapi Menambang cukup sulit karena persaingan yang tinggi Sehingga dapat memakan waktu lama Untuk menghasilkan sebuah blok dari menambang sendiri Oleh sebab itu bro Penambang kecil dapat bergabung dengan mining pool Yaitu sekumpulan penambang lain yang bergabung untuk melakukan mining bersama Hasilnya bisa lebih besar dibandingkan menambang Bitcoin sendiri bro Ketika suatu mining pool menambangkan sebuah blok Keuntungan yang dapatkan dibagi rata bagi setiap penambang sesuai kontribusinya Sistem bagi hasil umumnya berdasarkan jumlah share yang berhasil diselesaikan oleh mesin penambang tersebut Ada pun cara mining Bitcoin yang menggunakan komputer adalah sebagai berikut Ini satu Undo aplikasi GUI Miner Oke G-U-I-M-I-N-E-R Undo itu ya bos Dua Ada beberapa mining pool populer Salah satunya Slus Lakukan registrasi salah satu mining pool melalui situs mining.bitcoin.c CZ Nah itu Tiga Siapkan username Name Nama Nama-nama ya Siapkan nama password dan alamat email Empat Vertifikasi dengan klik tautan yang dikirim ke alamat email Nah yang kelima Sebelum menjalankan aplikasi GUI Miner Buat worker untuk agar sistem Slus dapat memantau kinerjana Kinerjanya Nah enam Setelah registrasi worker mining Bitcoin dapat dimulai menggunakan aplikasi GUI Miner Oke bro Udah dulu ya Ntar kita lanjutnya lagi Oke Huh Mmh cholera Keli Keli Terima kasih.